Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kami Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik Dan menonton video kali ini Dan di kesempatan kali ini kan kawan Kita akan sedikit berbagi pada kan kawan Mengenai tentang tanaman padi Yang dimana beberapa Waktu yang lalu di bagian sini Lahannya dipergunakan Untuk budidaya padi Dan sekarang Keberlanjutannya juga akan dibudidakan padi Karena mengingat saat ini Musimnya sudah memasuki musim kemarau Tapi masih tertolong ada air Yang menggenang di daerah sekitar kami Bisa dimanfaatkan untuk Satu tanam padi kembali Yang dimana tujuannya Pastinya untuk ketersediaan Pangan itu sendiri bagi keluarga kita Karena biasanya Di musim kemarau Banyak lahan yang tidak bisa dibudidakan padi Sehingga harga beras Mahal kan kawan Nah daripada harga beras mahal Dan ini ketersediaan airnya Masih bisa mencukupi Kebutuhan untuk budidaya Padi Maka kita langkah selanjutnya Dalam membudidayakan padi Ya termasuk di bagian sana Di warga sekitar sini Ya ini sudah mulai Pada dibalik Lahannya dipergunakan Untuk membudidayakan padi Nah Pada dasarnya Dalam membudidayakan padi Di lahan kita kemarin Langsung kita babet Ya damen-damennya Batang-batang padinya Begas-begas Pemanennya langsung kita babet Kita biarin begitu saja Biar jadi pupuk dengan sendirinya Dan tidak lupa kan kawan Dalam membudidayakan padi Kita selalu berikan kotoran ya Semacam ini Di pinggir-pinggir ya Maupun di tengah Bebas Yang jelas nanti ini Tercampur dengan sendirinya Ini adalah Pupuk kandang Dari Kotoran domba Ya kan kawan Limbah dari peternakan domba Kita pergunakan sebagai Pupuk ya Jadi kita pemberiannya Jumlahnya berapa Tidak perlu kita hitung Ya Adanya berapa Kita kasihkan ke lahan kita Karena Kami kalau diperhitungkan Ya Jumlahnya Karena sawah kami banyak Ya masih kurang saja Tetapi Adanya barang itu Kita berikan Cara terus menerus Lebih baik kita berikan Cara terus menerus Daripada Tidak kita berikan Sama sekali Yang jelas Itu tujuannya Untuk memperbaiki Sifat fisik Biologi Dan kimia tanah Nah Lanjut Selain Ini ya Sebelum pengolahan Kita berikan pupuk kandang Ya Nanti dibajak Diolah Maka nanti Langkah selanjutnya Adalah Melakukan proses Pembibitan Dan di video sebelumnya Sudah saya jelaskan Mengenai Pembitan padi Nah Di kali ini Kan kawan Kita Lebih membahas Mengenai Bibit ya kan kan Nah Bibit padi yang kita tanam Itu harusnya Ya Kalau di musim semacam ini Ya Ini cuma Cerita pengalaman saja Mengenai Mengenai Pembibitan Ya Jadi Bibit padi Yang dibudidayakan Kawan-kawan Kemarin Saya belum Menyampaikan bahwasannya Pilihlah bibit padi Yang memiliki Varitas Masa panenya Cepat Ya Kalau kemarin itu Kita Mempelajari Ya Dan kita Melihat Kondisi Musim semacam ini Biasanya Ketersediaannya Memang Masih ada Dibuat Budidaya Satu kali Tapi Tidak Menggunakan Padi yang Umurnya panjang Melainkan Menggunakan padi Yang umurnya pendek Dengan umur pendek Tersebut Ya Harapannya Pemanenan padi Nanti Jauh lebih cepat Dengan Kondisi yang jauh Lebih cepat Otomatis Nanti Air yang Dipergunakan Itu Tidak terlalu Banyak Kan kawan Ya Semacam itu Beda Dengan kondisi Kalau yang lama Kalau yang lama Itu air yang Dipergunakan Banyak Otomatis Nanti Kalau suatu saat Airnya itu Ketersediaannya Tidak mencukupi Ya Kita Banyak Mengeluarkan Dana Untuk Apa Menyediakan Air tersebut Ya Biasanya Kalau di Daerah kami Kalau airnya Tidak ada Ambil dari Sumur Bur Atau Sumur Yang Pralon itu Yang Dari Yang Diserap Dari Dalam Tanah Itu Kan Kawan Ya Semacam Itu Sehingga Alangkah Baiknya Dalam Membudidayakan Padi Ya Daripada Kita mengeluarkan Biaya yang Banyak Dan Keinginan Kita Adalah Memanen Padi Dengan Waktu Waktu Yang Cepat Maka Pilihlah Varietas Yang Cepat Pula Kan Kawan Dengan Varietas Yang Cepat Nantinya Pemanenan Padi Akan Cepat Yang Kedua Yaitu Kita Tidak Ketertinggalan Dengan Kondisi Kondisi Air Saat Musim Kemara Semacam Ini Karena Dengan Varietas Yang Cepat Pastinya Pemanenan Cepat Kebutuhan Airnya Juga Lebih Sedikit Semacam Itu Hanya Saja Biasanya Padi Varietas Yang Cepat Panen Itu Mungkin Dari Segirasannya Agak Kurang Dan Yang Kedua Jumlahnya Tidak Sebanyak Tidak Sebanyak Dan Sebesar Padi Varietas Yang Genjah Yang Tiga Bulanan Kami Menggunakan Kali Ini Nanti Kita Menggunakan Benih Padi Yang Varietas 80 Hari Semacam Itu Kurang Lebih Segitu Nah 2 Bulan Lebih Kurang Lebih Segitu Kan Kawan 2 Bulan Lebih Itu Nanti Tidak Sampai Tiga Bulan Sudah Bisa Dipanen Nah Tujuannya Ya Kayak Gitu Jadi Penggunaan Varietas Itu Sangat Kepenting Kan Dalam Memudidayakan Padi Semacam Itu Karena Pengaruhnya Nanti Terhadap Hasil Terhadap Kondisi Lingkungan Kan Kawan Kan Kawan Bisa Menganalisa Jadi Oh Semisal Dilahankan Kawan Ketersediaan Airnya Itu Di musim Kemaruh Ini Hanya Bisa Membuat Untuk Satu Kali Penanaman Dan Tidak Mencapai Tiga Bulan Waktunya Maka Kan Menggunakan Varietas Yang Begitu Pemanenannya Cepat Nanti Beda Lagi Kalau Musim Penghujan Musim Penghujan Itu Kendalanya Air Hujan Itu Turun Sangat Deras Dan Biasanya Disertai Dengan Penggunaan Angin Yang Cukup Besar Kan Sehingga Nanti Kalau Ada Angin Yang Besar Hujan Yang Deras Biasanya Kan Kelemahannya Pada Itu Pada Roboh Maka Dari Itu Gunakan Varietas Yang Memiliki Tinggi Yang Tidak Terlalu Besar Semacam Itu Beda Lagi Nanti Kalau Musim Peralihan Ya Di Panam Musim Itu Nanti Penanaman Di Musim Penghujan Panen Di Musim Kemarau Itu Biasanya Kan Itu Gunakan Varietas Padi Yang Memiliki Varietas Yang Bagus Dalam Artian Dari Segi Rasa Bagus Dan Dari Segi Hasil Juga Bagus Itu Biasanya Padinya Memiliki Kondisi Batang Dan Anakan Cukup Besar Nah Itu Tersekali Menanam Dengan Benih Varietas Yang Kurang Lebih Empat Bulanan Itu Bagus Kan Nah Nanti Jadi Penggunaan Varietas Dalam Proses Budidaya Padi Kan Kawan Bisa Sesuaikan Dengan Kondisi Lingkungannya Karena Dengan Menyesuaikan Kondisi Lingkungan Itu Pastinya Biaya Produksi Yang Dikeluarkan Itu Jauh Lebih Sedikit Yang Kedua Yaitu Adalah Pemanenan Atau Dalam Artian Apa Ya Hasil Panen Ya Produktivitasnya Lebih Bisa Maksimal Nah Semacam Itu Sehingga Nanti Kalau Sudah Bisa Maksimal Otomatis Nanti Ya Perolehan Hasilnya Banyak Kan Kawan Semacam Itu Kan Kawan Nah Yang Jelas Kita Menyampaikan Kemarin Kalau Masa Pembibitan Membuat Bedangan Dan Sebagainya Kalau Ini Yaitu Pilihlah Varietas Sesuai Dengan Kondisi Lingkungan Kawan Kawan Semacam Itu Dan Ini Musim Peralian Saya Ingatkan Musim Peralian Bahkan Sudah Memasuki Banyak Musim Kemarau Ini Alangkah Atas Yang Cepat Panen Semacam Itu Sehingga Nanti Ketika Cepat Panen Hasilnya Nanti Insya Allah Airnya Masih Bisa Mencukupi Untuk Proses Budidaya Tanaman Nah Nantinya Setelah Panen Tersebut Kan Kawan Ya Dilanjutkan Dengan Proses Budidaya Tanaman Legum Ya Cocok Sekali Ya Nanti Setelah Fadi Kayak Gini Dilanjutkan Tanaman Legum Ya Kembali Lagi Tanaman Adalah Untuk Menyuburkan Kembali Lahan Kita Dan Merotasi Agar Penyakit Dan Sebagainya Yang Ada Di Tanah Itu Bisa Tidak Hidup Selamanya Semacam Itu Jadi Terkontrol Penyakit Dengan Pergantian Tanaman Semacam Itu Penyakit Hama Juga Itu Kan Tidak Selamanya Di Lahan Kita Gitu Ada Perbedaan Tanaman Ada Perbedaan Jenis Varietas Nantinya Harapannya Yaitu Hama Hama Penyakit Itu Bisa Terhindar Kemungkinan Untuk Berkembangnya Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Kalau Kalau Tidak Kita Apapakan Atau Kita Biarkan Begitu Saja Tapi Yang Jelas Nanti Setelah Pemanenan Ini Kita Suburkan Kembali Dengan Tanaman Legum Tanaman Legum Ini Satu Tanaman Legum Yang Bisa Menyuburkan Kembali Kacang Tulo Dengan Menggunakan Kacang Tulo Atau Kacang Tuga Menanam Kacang Tuga Ini Bisa Dimanfaatkan Daunnya Lalu Nanti Juga Bisa Menyuburkan Nanti Buat Pakan Juga Bisa Misal Daunnya Bagian Atas Bagian Pucuk Kita Jual Nanti Bagian Tengah Atau Bagian Yang Tua Kayak Gini Ini Bisa Digunakan Sebagai Pakan Ternak Dan Nanti Sisanya Perakarannya Ini Itu Kan Bersimbiosis Dengan Mikroorganisme Itu Bisa Digunakan Sebagai Pupuk Dan Yang Jelas Mikroorganismenya Akan Menghidupkan Biologi Tanah Yang Ada Disini Dan Ini Juga Perlu Dilakukan Proses Apa Pemberian Pupuk Organik Semacam Ini Agar Mikrobiologinya Tetap Hidup Di Lahan Kita Oke Kan Kawan Itu Sedikit Sharing Dari Saya Jika Ada Kekurangan Maupun Kesalahan Dalam Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh